Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Presiden Joko Widodo mengapresiasi seluruh jajaran yang telah bekerja keras dalam menangani permasalahan COVID-19 di tanah air. Presiden mengajak seluruh komponen bangsa untuk terus melanjutkan keberhasilan peranganan COVID-19 ke berbagai masalah, kemanusiaan, dan kebangsaan. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam sambutannya saat pengadiri acara penyerahan penghargaan penanganan COVID-19 Gedung Danapala, Kementerian Keuangan Jakarta. Presiden menilai bahwa seluruh komponen bangsa telah bekerja keras melampaui tugas dan fungsinya dalam menangani COVID-19. Presiden mendekankan sinergi antar pemerintah dan partisipasi masyarakat juga merupakan salah satu hal penting untuk menghadapi berbagai masalah. Selanjutnya Presiden mengatakan bahwa keberhasilan peranganan masalah COVID-19 menunjukkan kekuatan Indonesia sebagai bangsa besar sehingga harus terus dilanjutkan untuk menangani penyakit lainnya. Lebih lanjut, Presiden pun menyakini bahwa permasalahan besar lainnya dapat diselesaikan apabila cara kerja dalam menghadapi masalah COVID-19 terus diimplementasikan. Karena jelas kita berhasil menekan angka penularan, kita berhasil juga menekan angka kematian, dan kita juga berhasil menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Terbukti tahun yang lalu kita tumbuh, gerut kita di angka 5,31 persen. Keberhasilan ini adalah kerja keras seluruh komponen bangsa. Dan saya melihat kalau kita ini tertekan sebuah masalah, kita ini semuanya bekerja, semuanya bekerja, adalah mempertahankan seperti itu agar terus-menerus enggak ada henti seperti apa. Ini yang kita butuhkan. Begitu kasusnya itu kita langsung jangan sampai loyo lagi dengan problem-problem yang masih banyak kita hadapi. Mestinya seperti itu. Karena saya lihat betul-betul kita semuanya dari A sampai Z semuanya bekerja keras untuk menangani COVID-19 ini. Dan banyak pihak yang bekerja mempertaruhkan resiko dirinya. Banyak nakas kita yang gugur dalam penanganan COVID-19 ini. Banyak pihak yang bekerja melampaui tugas dan fungsinya, TNI dan Polri ini. Banyak yang melampaui tugas dan fungsinya. Banyak pihak yang menjadi relawan untuk keselamatan kita bersama. Dan banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik selama menangani COVID-19 ini. Oleh sebab itu, kita harus terus bergerak sinergis, mengerahkan kekuatan seluruh komponen bangsa, sinergi dari pemerintah pusat sampai ke tingkat desa, sinergi lintas kementerian, sinergi lintas lembaga, sinergi lintas sektor, dan sinergi antara lembaga, lembaga negara, pemerintah, DPR, BPK, dan lembaga-lembaga lain, serta sinergi antara pemerintah dan partisipasi masyarakat. Ini harus diteruskan. Jangan hanya berhenti di urusan COVID-19. Karena penanganan pandemi COVID-19 menunjukkan, betul-betul menunjukkan, kekuatan besar kita yang luar biasa sebagai sebuah bangsa besar. Berikut 16 kategori penghargaan penanganan COVID-19. Sentra vaksinasi terbaik, layanan telemedisin terbaik, laboratorium terbaik, media dan influencer terbaik, organisasi keagamaan pendukung pemerintah dalam penanganan pandemi terbaik, akademisi pendukung pemerintah dalam penanganan pandemi terbaik, negara sahabat pendukung pemerintah Indonesia dalam penanganan pandemi terbaik, badan usaha memiliki negara pendukung layanan penanganan pandemi terbaik, organisasi internasional pendukung pemerintah Indonesia dalam penanganan pandemi terbaik, swasta luar negeri pendukung pemerintah Indonesia dalam penanganan pandemi terbaik, swasta dalam negeri pendukung pemerintah dalam penanganan pandemi terbaik, lembaga swadai masyarakat pendukung pemerintah Indonesia dalam penanganan pandemi terbaik Kabupaten terbaik, Satuan Kepolisian terbaik, Provinsi terbaik dan Satuan Teni terbaik Terut hadir dalam acara tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Menteri Keuangan Sri Mulyani Sekretaris Kabinet Pramono Anung Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan PJ Gubernur DKI Jakarta Hirubudi Hartono, Tim LJ Media Melaporkan